Perubahan, terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan, atau pesaik hadapan. Jadi kalau kita berbicara tentang perwirausahaan sosial, ini kita memang fokusnya untuk seseorang yang menghubungkan permasalahan sosial, kemudian menggunakan kemampuan yang berwirausahaan ini untuk kesejahteraan sosial. Baik di bidang perubahan sosial itu sendiri, kemudian pendidikan, kemudian kesejahteraan kemampuan yang berwirausahaan sosial, suatu terobosan baru sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam mengapasi masalah sosial yang melibatkan penggunaan semua sumber daya secara inovatif untuk mempercepat perubahan sosial dalam menungguan sosial di masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang perwirausahaan sosial, berbeda-beda seperti ini. Tugasnya mengenali adanya kemacetan atau masalah dalam perubahan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau masalah ini, kemudian menemukan apa yang tidak berfungsi, lalu memecahkan masalah dengan mengubah sistem, kemudian menyebar ruaskan memecahnya dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan pertubahan. Kalau tugas fungsi bidan, ini seperti apa? Kalau di tugas ini. Di tugas. Di tugas sosial penting. onsi bid? Ya, kita berseman loar. Depan. Jadi di situ kalian tugasnya sebagai apa? Tugas kalian sebagai apa karena tembakan, kita jugahtuk tubas. Tugas kalian, pendudik, pendudik. Maksudnya kemana? Pendudik, penudik, perlaksanaan, pengelola. satu lagi sebetulnya care provider pernah dengar? sebagai care provider peduli dengan segalanya terus kemudian disitu kalian menyumbangkan ide atau inovatif kalian untuk memecahkan sebuah memang belum menyeluruh masih belum booming care providernya, tapi kan enggak disini kalian bisa masuk secara berperanversi bermanfaat, kemudian memberi manfaat untuk orang lain, terus kemudian bisa bersosial juga ini tugasnya untuk wirausah sosial wirausah sosial ini tidak bos hanya memberikan atau memancing ikannya saja ibaratnya kemudian sampai dengan dia tidak hanya memberikan umpan saja tetapi ikut serta maksudnya seperti itu jadi tidak hanya oh iya ini ada masalah sosial nih misalnya ekonomi di sekitar tempat tinggal tidak tinggi tapi disitu ada tempat yang bagus bisa dibuat spot foto yang bagus kemudian nanti diiklankan kan gitu tidak hanya mengatur tolak tetapi juga terjun langsung disitu ini yang namanya wirausah sosial tanpa lagi-lagi tanpa ini apa namanya tanpa mengedepankan atau mengutamakan hasilnya karena kalau sosial itu memang benar-benar kita ada korbannya ada berkorban di sendiri paling tidak entah waktu entah-entah biaya entah ide kita seperti itu ini karakteristiknya ada 14 karakteristik nanti sebagai wirausah sosial kira-kira kalian bahkan jadi wirausah sosial kita lihat 14 karakteristiknya yang pertama memiliki misi dan keperluan sosial yang kuat misinya harus benar-benar jelas kalau berbeda usaha contoh ya contoh saya kejar bayi misinya apa? membantu kalau yang pasti anggota C itu penghargaan sebagai profesi kan gitu sehingga ketika saya tetap pasang tarif tapi tarifnya untuk mengharga pakai profesi kalau misalnya gak pasang tarif ya lucu artinya kamu ini terapis memicit bayi tapi gak perlu pasang tarif benar gak kamu itu ikut pelatihan dan sebagainya apa hanya itu kok begitu begitu juga kalau tarifnya kalau murah jadi standar tidak terlalu tinggi atau kalau tinggi-tinggi nanti gak akan laku selain tidak laku juga orang untuk mendapatkan tayarannya tapi dengan standar kemudian memiliki passion yang sejalan dengan misi passion itu apa? perawakan 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 passion kakat kemampuan passion tertarik saya senang saya senang sama bayi ya ya wes jadi bayi bayi kambungi bayi wes no baunya baby habis mandi kemudian minyak telur gitu-gitu gak tahu wes no wes the passion ya yakin dengan pilihan dari pada pekerjaan lain yakin pada pilihannya daripada pekerjaan lain berarti terus pekerjaan yang utama ditinggalkan tidak gimana caranya biar tetap bisa sejalan sabtu minggu free oke makanya saya kalau ada yang nyimpan nomor saya ya kalau saya pernah komunikasi dengan saya bisa lihat status saya sabtu minggu free pun mau reservasi sewaya-waya tidak yanin sabtu tidak yanin karena memang free tapi kalau dari biasa saya fokus di sini karena yang mau tanggung jawab utamanya di sini yakin bisa menjalani dua-duanya memang berat karena kalau misalnya mereka minta sewaktu-waktu di hari kerja di waktu jam ada jam saya menolak emang-emang tapi kalau tidak ditolak tidak profesional karena pekerjaan utamanya begitu kemudian saya bekerja keras membangun usaha sosial memang harus bekerja tidak hanya usaha sosial saja tidak usaha di bidang lain pun sifatnya tidak sosial itu juga harus bekerja kemudian memahami kondisi dan kemampuan yang dimiliki mampu enggak yang bisa memang tidak kita sendiri bukan orang lain orang lain saya tidak lihat wah yuk ini muntang-manteng kalau gue lalik gue tekan oman ucik ulayan pijat bayi wah ini loh dosen ejek ucik pijat bayi duit aku tak mau enggak tahu nyirinya kan kayak gitu mereka enggak tahu sebenarnya seperti apa dia mereka ngertinya oh yuk wah yuk yang malah yang malah yang malah yang malah yang malah bukan urusan saya kalau dapat itu urusanmu yang tahu kebutuhan kita keinginan kita kita sendiri mereka kan pertinian ngelok 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 apa yang ngelok berasumsi berasumsi itu kan enggak perlu mulai enggak perlu cari biasa langsung aja bisa enggak apa-apa jadikan aja motivasi wah ternyata muli mampu kata enggak mampu enggak saya enggak kemudian karakter berani nilai dengan sejur kemampuan yang dimiliki oleh usaha ini sendiri ternyata aku nih kalau misalnya di hari efektif paksakan untuk tetap melayani pejabat ini jatah ya ternyata saya enggak maksimal saat melakukan pejabat karena kemampuan karena kemampuan belum nanti kalau saya habis otw langsung terima kasih enggak merasanya enggak bersih berarti perlu di evaluasi evaluasinya bisa dengan di pertama di reschedule dulu kalau saya pijatnya besok pagi nah kalau sekalian diangkat malam enggak apa saya sekalian diangkat kampus sampai kampus mau-nggak jam 10 oke enggak apa tapi kalau pulang dari kampus itu enggak pede besok aja nanti jam 6 adik 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 jam berapa jam jam setah jam 6 yaudah adik manajen segitu saya diangkat sekalian sampai ke rumah itu malam enggak apa tapi kalau dari pulang kemudian pijat saya sudah lakukan beberapa kali rasanya diukuran menarem karena kita di enggak apa itu namanya karena habis perjalanan jauh rasanya kan tidak picit otak meskipunan pak jakat saya katanya dilepas mau masuk cuci tangan dan sebagainya rasanya orang racong orang enggak mantep kemudian karakteristik berikutnya perusaha sosial memiliki kemampuan mempikir layaknya seorang minta usaha tetap mesti berpikiran iya caranya ada bonus selain saya bersosial mungkin bonusnya tidak hanya dalam bentuk nominal uang bisa juga dalam bentuk kesehatan saya kadang sesekali memprikkan pasien saya prikkan pertama yang pertama-pertama itu afrikan anaknya teman saya besok bu dimana di posting yang pijat bayi siapa tau bu saya sendiri mau saya pijat tak prikan tapi berikutnya profesional ya mau enggak ada yang mener pijat sekali berikutnya kalau kalau anaknya mau kejat lagi bagusnya berapa hari sekali saya susahin seperti ini karena kejat itu dilakukan setiap hari harusnya setiap hari pagi atau sore tidur berikutnya seperti ini apalagi untuk bayi baru nakli lebih sering lebih terbus karena resepnya jalan sama teman warna saya harus penjelasan seperti itu tapi enggak mungkin juga mereka ambil tautan setiap berpijat kalau setiap hari bisa ikut besok sendiri nanti setiap lima hari sekali seminggu sekali sepuluh hari sekali dua minggu sekali atau dua puluh hari sekali dua minggu sekali baru saya datang untuk pijat memilih setiap hari saya mati orang banyak sekali datang 30 sampai 35 ribu kalau agak jauh saya tanya 40 setiap hari saya nanti ya kemudian memiliki kemakuan mengorganisasi dan mengatur pekerjaan ini kalian ngatur seminar yang akan datang ini juga punya kemampuan punya karakteristik disini memiliki kemampuan yang berdatang pusat saya tidak apa dia tidak di situ ya harusnya jadi pakai ini kalau tidak pakai pangg kita memiliki kemampuan mengorganisasi dan mengatur pekerjaan kemudian kalian gemar mempelajari hal-hal baru apapun itu kalau kalian sering atau gemar dengan hal-hal baru insyaallah kalian punya karakteristik ini tinggal membalikkan saya jadi suka hal-hal baru tapi kacau malas untuk menjalannya misalnya pulang-pulang diri pakai jalan yang lain yang katanya lebih jubat saya coba ternyata dekatnya salah-salah berisiko jatuh saya enggak salah-salah kayak gini salah belok kanan belok aduh banyak tinggungan enggak malah lebih dekat tapi itu tadi karena bispi karena enggak banyak motor ya tapi tinggungannya membuat saya berisiko untuk jatuh kemudian kreatif dalam mencangkan masalah ini perlu belajar banyak dan perlu banyak pengalaman karena kita itu belajar tidak hanya dari apa yang kita baca tapi ada karanya apa yang terjadi pada orang lain itu bisa menjadi pembelajaran buat kemarin kemarin tempatnya makhluk saya kamarnya terbakar ternyata cucunya rokok di kamar tinggal entah ditetapkan dimana langsungnya hilang dimakan sejak gembira ibunya panik ini 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 tapi yang tadi saya belajarnya dari orang lain wah rokok anaknya laman kode itu juga punya anak-anak kan laki-laki dia baru dendelik misalnya dia rokok saya enggak terus kemudian untuk pembelajaran saya sendiri pemecah masalahnya apa nek rokok orang yang jeruk misalnya aku yang jeruk kamar pastikan sudah mati saya memastikan yang sudah mati tadi juga tidak mudah juga tidak tahu kok bisa sampai habis tetap pikirnya sama koden sama jaket sama baju-baju yang juga enggak enggak jadi ini kita kan saya sama dengan kamar saya sama saya juga ada baju-baju dan buat semua untung rumahnya sudah permanen saya enggak kalau rumahnya kayak punya saya gitu seterah tutup dalam waktu hitungan menit itu tak tanya kamu keluar dari kamar saya berapa mas jam 7 malam jadi malam-mah hari itu yang lain belum bakar-bakar saya sudah bakar ngaksur kalau enggak anakmu liatnya dibakar-bakar sosial bakar ngaget bakar ayam anakmu bakar kasur apa-apa itu enggak kira-kira S.L.W. ekstrim kalau ini ngaksur lo gitu bener ngomong umar kebakar muda malah kebakar rumah saya bakar rumah saya bakar sosial bakar rumah ceng nang gitu saya dengan pedanya lalu telefon kakak saya sebelum saya datang dengan pedanya tanya mbak kok jangan sampai kembang api dm tapi sampai bakar radio sama kaya 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 setelah hari ini, setelah hari ini. Setelah hari ini, setelah hari ini. Ya Allah, kamarnya sudah habis. Di dalamnya sudah ada wadah disini, cuma kita minta. Karena habis. Ini loh kreatif dalam percahan masalah. Tadi mau nonton, tapi dari itu kita dapat poin. Nah ya, berarti kalau benar memang buang kutong rokok tidak sembarangan Dia tuh buang sampah di tempatnya, ini benar sekali Karena itu tadi, ininya akan namanya imbasnya bukan ke diri sendiri, tapi juga orang lain Oke, kemudian melakukan perubahan guna mencapai ngisi, karakteristik selanjutnya Kemudian, berat-berat Kemudian, berani mengambil resiko dalam mengambil keputusannya Kemarin saya always, mencoba jalan yang baru, resikonya ilahi Jadi, yang berisiko, ya jadi ilah sedak Tapi, ya Allah yang makan kuliah gitu, terus tekanin lagi Daripada berisiko Kemudian, mencoba menjadi sosok yang inspiratif dan dapat dipercaya Bu Bidjan itu dengan kita Bidjan, dengan sekitar Bidjan itu jadi percaya Oleh halayak, oleh masyarakat Buktinya, kalau kalian pulang ke kampung, Badan Man, pilih malah tempatnya Mereka yakin, mereka percaya Buktinya, 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 Buktinya Aisyah Bisa melakukan kondensi, entah pakai digital maupun ma Nah, kalau saya pulang lagi Nah, kalau saya pulang lagi, orang ngerti Oh, saya bentar kurang akurat Tapi kan dipercaya? Saya bentar kurang akurat Salah ini lagi Hal ini sih mas, ternyata memang ekspiratif dapat dipercaya Anggirnya benda-benda bubujan, kaya pasti ada solusi Wah, best Nah, bubujan-bujan kan kalau bubujan, bubujan hati Bibar apa-bibarannya, tapi tak solusi Oke, lanjutkan, bisuk bubujan hati Bubujannya tak dibar Oleh, kok dibar kok Doso-nya pordo masalahnya, dibar sisi karena rakef, pordo Jadi dibar sisi-sisi, kan gitu Cisan, kan gitu Kan dosa-nya pordo, iya tak? Iya Kalau dekat pacaran Pacaranya doso Gampang dosa, dosa Gampang dosa Gampang dosa Riannya dosa Cisan Riannya Wah Gampang dosa-nya kan? Sisi akai pordo-pordo bimbang ya Bimbang ya, Sisi? Sisi dibosong Sisi akai, kok kok dosa-nya? Man, kok kok gina? Sisi emang-emang, kok kok dosa-nya? Oke, kemudiannya tidak kalah penting Sebagai karakteristik wirausaha Ini adalah Tanda berkomunik Kosi Dengan berbagai latar belakang Bubidan Nanti pun juga akan menemukan banyak latar belakang manusia Dari yang Ibu bertangga Ibu sosialita Ibu pejabat Apa lagi? Ibu pekerja 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 Ibu si Tima Makanya kemarin Ada pendidikan dalam pelayanan buji Dan Ya, disitu ada kalir belajar birokrasi Belajar berkomunikasi Kemarin yang saya matang kuliah Komunikasi dan conceptual dalam pelayanan Profesional DUP Dari atau Belatih komunikasi Ada berapa usur komunikasi? Lali Lali Pertanyaan komunikasi Tapi berbalik dengan teori Gak patah Tapi untuk saja Teori memang harus ada Karena gak bercerita Apa kok bisa seperti itu Untuk menambahkan nadi saya Untuk menambah kerambilan kita Ke inovasi Untuk menambah kerambilan kita Pemecahkan masalah Tuh Lanjut ke dimensi Kewirausahaan sosial Kreatif, inovatif Berani mengambil resiko Proaktif, disiplin dan Bisa bekerja keras Pengambilan resiko Mengaktur si misi Untuk menciptakan dan mempertahankan Milih sosial Bukan hanya milih pribadi Serta mengenali dan mengejar Peluang baru untuk mewujudkan misi Jadi punya misi Punya misi, kemudian diadopsi Misinya dari mana pun Bisa adopsi tapi dikreasikan Setelah itu ketika kita punya misi Kita harus menambil resiko Kemudian Kreatif dan inovatif Ini bisa merujuk pada pemenukan hidup baru Kemudian Ini upaya menghasilkan Atau mengatas masalah dengan menggunakan ide Dan diadopsi Ini namanya Pengambilan dimensi Seorang kerajaan sosial Dari segi Pengambilan resiko dan Kreatif saka inov Disiplin dan bekerja keras Disiplin yang bisa dengan bentuk penuh perhatian Tidak mudah menyerah Kerja keras ya Walaupun Ada masalah-masalah Saya usaha bisa berdaya Ada kalanya rame Satu bulan bisa sampai 18 19, 20 Bahkan bisa sampai 30 Tapi kadang rame yang pesih banget Satu bulan yang ada 6 Ini Kalau saya katakan Ya tapi untuk kita puni Ya karena apa Ya tapi sudah Punya pilihan Pilihan dengan dua-duanya Ajar iya Terhapis iya Ya toh Kemudian Ketika ada Pasang perutnya Dimanapun Yang ada penyukupnya Seperti ini Ya Kemudian proaktif Sikap moral Yang memegang prinsip Bahwa setiap individu ini Memiliki kewajiban untuk membantu Melayani Dan menolong orang lain Apapun yang kita tekan Apapun yang kita tekan Apapun yang kita berikan Seolah akan kembali ke kita Bahkan itu sebatas doa baik Dan Kalau misalnya yang Nebutan Terus kalian Doakan yang kurang baik MDR Misalnya ya MDR Yang menolong orang lain Segini negatifnya Muncul Ya Kau kan Nanti punya alat Maksudnya Lengar-lengar dan dia belum ngerti doa positif, belum ngerti afirmasi positif dia CMDR dan sekarang duk isim ngaruh isim ngaruh hati, isim ngaruh hati, isim ngaruh diri sendiri maksudnya iya, ketemu nih kalau bahasa-bahasa kayak gitu akhirnya kita moralnya iya akhirnya kita di setelah liberasi ya Allah selamat ya Allah, ya selamat yang kita kan iya dong jadi ini yang kalau kita mau fokusnya untuk membantu, melayani, menolong, kita proaktifnya harus hapus untuk membantu, menolong, dimensi ini dimensi dari wira usaha sosial kalau kalian melihat seorang wira usaha misalnya pernah nggak melihat seorang wira usaha atau usaha, bisnismen bisnis girl, atau mungkin usaha apapun yang mempercayai adanya hal istri banyak banyak kalian juga percaya? tergantung 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 kalau saya nggak percaya seperti itu bisa bertengaruh dalam usaha ini loh tapi kalau percaya itu ada boleh-boleh bersalah gitu loh karena memang contoh kecil aja kalian ngerti gajuan? enak nggak toh? biasa aja tapi lihat parkirannya aku parkiran kayak lewan ya saya akan pikir gitu setiap saya lihat gajuan dimana pun cabangnya yang sama sih rame antri parkir motornya kok kita parkir motor karyawan kita ngerti gantai nah biasanya karyawan kok ya ngerti gantai saya coba saya kena saran coba saya ikut antri yang ini yang ini yang ini kurang mungkin mungkin saya sih kalau bikinnya juga aja dengan porsi 12-16 ribu sudah dapat minum ternyata masih kalah 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 ini kalau namanya saya rasakan sih ada yang berat cuma 8 ribu iya ya belum sampai es sih esnya misalnya 3 ribu 11 ribu 11 ribu 11 ribu 11 ribu ini 14 ribu dapat mie ya ada ayamnya juga sih kakak ibu mie ayam biasanya itu cuma dibuat bering dibuat ada topi ini dibuat ada ini dan sebagainya memang berat deh tapi ya teman lagi kembali kok ini memang pulih kan gitu ada apanya tetap lagi ya saya pribadi sih ya aku tadi mungkin kadang file di instagram file di media sosial kelihatan menarik dari fotonya kelihatan ini dan sebagainya akhirnya dia ramai dan banyak orang penasaran tapi logikanya kalau penasaran sekarang sekarang sudah selesai raya saya tapi ini masih yang bagian tapi misalnya misalnya lihat orang penasaran balik lagi apa karena memang menurut mereka enak menurut saya juga atau biasa ya apa dengan yang yang ini yang saya menurut dan sebagainya ya memang bisa sih kita request kuat ya tapi yang tadi saya saya coba decapkan yang lain tetap oh lu kayak gini nih ganjuan anak saya masih penasaran ini ganjuan yuk nanti jalan-jalan kita ini ganjuan tapi saya sudah punya strategi kalau mau strategi itu kata ya nanti gini kurik dimangkatan yang baik aja kan gitu belum banyak loh sedikit loh ya ini kalau kita berbicara tentang apa tadi dimensi jadi ya emang mungkin aja bekerja rasa dalam bentuk media sosial lagi promosi dan sepertinya ya akhirnya kita juga yang penasaran mungkin dari luar kota juga ada jadi saya sih tak positif pikiran seperti itu ada juga miayang yang pernah bilang miayang mocongnya emang sekarang jadi miayang dia memperkenalkan bisa orang lain karena di ada ini ada suara yang kurang sebaik kalau di situ miayangnya itu rame karena di situ ada pocongnya gitu loh kuannya itu jerit wah dari pocongnya wah yuk iso gitu bayang ya sekarang gm ini apa namanya yang malah taylor dengan miayang mocongnya itu sebetulnya pakaian pocong tadi ya ampun lagi mungkin pembuat yang tonernya terbentik ya karena mereka setelah sangat pakai malah udah penasaran ini untuk dimensi wira usaha ini elemen dalam tamwira usahaan ada social value people social innovation ekonomi kita lihat satu persatu social value ini di artikan sebagai elemen yang paling khas dari social interpensif yaitu menciptakan tempat sosial yang nyata bagi masyarakat dan dengan sekitarnya jadi kalau kita berbicara tentang usaha yang sosial ya pernah dengar gak sih ada layan periksaan yang gratis gitu itu kan sama dengan periksaan yang usaha sosial periksaan yang gratis tapi obatnya lama itu gak ada ya periksaan yang gratis tapi teman-teman sama dengan saya kalau periksa pengambilan dulu karena periksaan yang bukan SOG kalau saya sama saya karena juga ngajar di kampus buat YouTube tinggal dan alhamdulillah ya kalau misalnya jumpa dia mungkin gak enak kan orang lain memang berusaha tebusin coba periksaan yang ini ini setengah juta ya ampun tuh ini apa isinya mbak oh isinya ini 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 mana ini sudah Kemudian ada sisi sosial Artinya pada umumnya berasal dari Inisiatif dan partisipasi masyarakat Sistil untuk mengoptimalkan Kepada sosial yang ada di masyarakat Ini biasanya Elemen-elemen ini ada di Kepada energi Yang sudah mau Pensuin Biasanya dia mulai mengelirik Usaha Sebagai, entah itu sebagai sosial Ataupun sebagai Kegiatan saya Intinya kalau bisa menghasilkan Syukur Kalau beda ya untuk puasa sendiri Contoh kakak saya yang nama ibu Dia selanjutnya menghormati Menghijapkan Mengaruh anggur Memudahyakan anggur Selain senang dengan makanan Dengan puas Puas dengan hasil puas Syukur-syukur dia bisa Membagi untuk saudara Seperti tidak terpandang Tapi itu tadi Dia mau berbagi dengan petanda Oleh anggur Nggurnya ibu rumahnya Karena dia nggurnya di lonten Pakai politek gitu Terus di lonten Kan orang-orang kalau mau ngambil Ada yang susah Kalau memang untuk sosial Taruh aja di span Rumah Buat abunan Kan ya kok Iya masalahnya Kalau dikono terus Ponggode Dorang ketiok Orang keti Masih gak paham Berapa Berampok semua Katanya Yolah Sebenarnya Dengan sosial Saya Sama saya Tak sampai terus Di rumah saya Di rumah nyambar Di rumahnya yang saya tinggal Itu juga ditangguri 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 Terus Dintas saya yang menghormati Kok gak? Dintas Orang itu kalau udah gak senang dulu Orang itu kalau udah gak senang Lihat aja mau Tapi yang panen Disi-disi aja Karena kalau panen Menggairahkan Kalau udah panen Menggairahkan Tapi kok belum Konfirmatis Harus dikasih ini Dikasih itu Sirapun Baru Setiap hari Tak sirapkan Ternyata BSA 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 Akarnya Akarnya Membusuk Mati Mati Saya kembali Kama mama saya Kok bisa mati lho Biasanya kok Kok mandurin Kok ngiramin Kok ngiramin Lirin Aturannya Saya sudah terserami Aku Sirami Sirami Sudah menang Jadi dua kali Tambah untuk menang Jadi dua kali Biar BSA Akarnya Akarnya Gak jadi panen Aduh Sudah suger Ternyata Kok banyak Air Kalau air hujan Bisa malah gak apa-apa Karena air hujan Kan ada zat-zat lain Yang ada Ada fungsinya Untuk Anggul Tapi kok air Air biasa Air sumur Air Apalagi air penyeraan Terus Gimana ada Zat kimianya Gak baik Jangan kan Untuk tumbuhan Untuk kita juga Gak baik Ya Jadi saya Diminta Anggul sama kakak saya Ini Ini Padahal Kalau malu Budidaya Anggul Bisa Dijual Sampai Ya Bagus ya Kemudian Innovation Innovation Apa Inovasi Ini Inovasi Untuk memperkenalkan masalah Dengan cara inovatif Contoh dengan budidaya Anggul tadi Ternyata Tidak perlu Tidak semuanya Ada bahan ini Untuk Bisa dibuat sendiri Dari sekal Bisa dibuat sendiri Dari kotoran kambing Kotoran sapi Di oplos Kanak saya juga seperti itu Ya ampun Jadi dia pernah memposting The law A Memposting kotoran kambing Dan kotoran kambing Itu bisa Menyendiri Jadi Bisa terpisah Dengan Tanah Bisa terpisah Bikinnya Bikinnya Kotoran Kambing Sampai segitunya Lelaki-lelaki Yang pertama Yang bagus Seperti ini Jadi orang Blok-blokkan Dan Kotorannya Bisa dimanfaatkan Seperti Ketika ditambah Jadi Peternak pun Kalau kambing Mau bersih juga bisa Jadi Cuma Di Tanah Terus satu Terus blok-blokkan Alamanya jadi gak enak Ya semuanya tetap Alamanya gak enak Tapi kan Kalau sudah dipisah-pisah Itu kan gak dicampur Dengan bakteri yang lain Kemudian elemen selanjutnya Ada economic activity Aktivitas ekonomi Jadi Tidak usaha sosial yang berhasil Pada umumnya akan Penyebangan antara Aktivitas sosial Dan aktivitas Bisnis Biografi sosial Biografi bisnis Ini Aktivitas bisnis Bisa ekonomi Ini dikembangkan ke Menjamin kemandirian Dan keberanjutan Bisi sosial Jadi Tetap bisa Bersosial Tetap bisa Melakukan Bisnis Oke Kayak tadi Dokter yang Melayani Free Pada pasien-pasiennya Gimana caranya tetap Dapat untung Gak mungkin Maksudnya Masih Dapat untung Entah dari mana Hasilnya Masih Memang ada Seperti itu Ini Untuk Element Dalam perusaha Sosial Ada pertanyaan Kita lanjutkan Ke strategi Kewirausahaan Sosial Kalian Kenal dengan Swap? Iya Swap Jadi Strategi Kewirausahaan Sosial Ada Swap Swap itu Gambarnya Seperti ini Ada Kekuatan Atau Ada Kelemahan Ada 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 Dari Dalam Ini ada Kekuatan Ada Kelemahan Yang Kekuatan ini bisa membantu Kalau kelemahan Dia akan Harus bisa kita lihat Apa Kekuatan dari kita Apa Kekuatan dari kita Analisis Swap kan Seperti itu Kita memilih sendiri Kita membelajari Apa yang Ada di sekitar kita Dari Dalamnya Apa Dari Luang Apa Peluangnya Bagaimana Ini Peluang Peluang Bisa Membantu Bisa Mengambah Analisis Waktu Harusnya Imbang Tidak 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 B U S Jomla Salah Satunya tapi usahanya gak jalan katakan kalau hanya strength to kekuatan to kuat to tapi ternyata jadi gak bisa antara empat dengan ini salah satunya yang bisa gak bisa jadi semuanya harus ini yang namanya biasanya disitu sebagai analisis dalam pemikir usaha kalian juga wajib untuk bisa menganalisis semuanya zamannya ruangnya, kelemahannya dibuat kekuatannya lalu bagaimana peran kemiraan usahaan sosial dalam pergiatan ekonomi sektor publik dan reformasi menyebabkan dampak sosial yang setifikan untuk mengatasi masyarakat masyarakat kompensial perusahaan yang menjadi lebih baik menguntungkan dan menciptakan dampak sosial yang positif serta menghasilkan perlabah untuk labah tetap yang menjadi tujuan sehingga bisa tetap menerima keuntungan kemudian berbasis masyarakat untuk transformasi sosial ini maksudnya kemudian 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 bisa kemudian si ini bentuk kewirausahaan sosial organisasi berbasis komunitas kemudian sosial responsibel selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati termasuk para teman-teman yang berdatangan setiap bulannya dari buku daerah mungkin dari sini dia membagi informasi ya berbagi ilmu, ya namanya berbagi ilmu itu kan tidak harus dibalas dengan pemilau uang ya di tempat, bukan di tempat ikat saya sih di Kabupaten Komopili ada yang punya usaha kambing etawah seperti ini terus dia memang membuka, membuka kelas ke dalam jadi siapapun dari desa manapun, dari kecamatan manapun yang mau bekerja, mau mendapatkan informasi dari saya, silahkan datang ada yang seperti itu kemudian ada yang cantik namanya Mas Mesti Arya Tejo Mesti ya selama ini Mas, bagaimana yang cantik Cintiawe memainkan bertamu Mas Mesti Arya Tejo merupakan lulusan dari Pakul Mas Dr. Alpui yang memiliki kegunaan terhadap isu-isu kesehatan terutama isu kegunaan masyarakat di daerah pelosok yang bergunaan terhadap di rumah untuk mengujudkan pendulianya ini Mesti bersama dengan beberapa rekanya membuat situs penggalangan kegunaan bernama We Care AD ditujukan bagi pasien yang teranggung dan memerlukan akses kesehatan dana yang dihimpun nantinya akan dipergunakan untuk biaya untuk pemeriksaan keawatan sampai biaya kontrol berkat aksinya ini banyak pasien yang terkenal penggalangan dena yang saya rasa saat ini penggalangan dena yang dilakukan oleh saya lihat komentar-komentarnya saya juga lihat komentar-komentarnya masa iya sekelas abis penggalangan dana ya memang mesti abis pun saya kira dengan berikutnya seperti itu saya kira juga masih banyak tanggungan ya jadi ketika tidak dihadapkan pacar kondisi sakit mesti ya sama dengan saya karena kalau sakit itu mungkin gaya ininya perawatannya sudah di ini apa namanya sudah di cover oleh asfansi dan saya nunggu peralaman iya kan? iya kan? kalau yang nunggu saya sih aman saya beritahu kakak hari itu kakak gak habis kakak gak habis namanya terus siapa yang ngabisin? giniin jajat ya makan satu poisi buat kedua kakak terus kamu mau apa kak? gak mau kalau dia gak mau mau ya ush ada lingusnya jatai rumah saya yang mampu ya menarik gitu ya gak tau saya hanya makan snack aja berat beda saya udah meningkat jangan kan makan ya ligat aja kayaknya udah meningkat saya sekarang udah sekarang udah meningkatkan beda-beda ya ada tarjono solok nah wah ini seperti ini apa ini? inspirasinya disabilitas ini disabilitas tangannya ini dari darah tangannya ya dibalik kalian tarjono harus menghadapi penyataan pahit pada oh iya tapi udah merupakan kepsang sekarang kaki kirinya harus di amputasi dan jari tangannya juga tidak dapat digerakkan jadi gambarnya aja udah langsung kelihatan ya kalian ya ya awalnya kondisi ini mengubah sarjono terpul tarjono ya taro ini oh iya jadi sarjono apa tarjono ya seperti ini loh ya membutuhkan waktu cukup lama untuk mengalirkan percayaan dirinya sampai pada akhirnya tarjono berhasil mendapatkan kesemuan dari yayasat kesempatan untuk kesehatan umum kenapa umum ya di Jogja yayasat kesempatan memberikan tarjono untuk belajar membuat perajanan dari kayu kemudian tarjono berkeliling ke pertanyaan negara wooo dimasih terselah ya aku belajar dari pengalaman ya tarjono menjadi semangat untuk memasakkan konteknya saat ini tarjono sudah mendirikan YPCM dimana angkutannya adalah angkutan penyakatan penyakatan desa disabilitas ya saat ini fokus pada pemberdayaan penyakatan disabilitas selalunya karya teranggila Awalnya pada kekiri dihasilkan rupa pemainan hidratif yang terbuat dari kayu Kemudian meningkat menjadi kursi anyam Kemudian aneka produk rajutan Situper yang terbuat dari kebunuh ya Kemudian dipasarkan ke luar Jadi mengkayu-kayu seperti itu kok di Indonesia Banyak apal-apalah Di luar konfigurasi Ada Gamal Al-Dinsair Ada lagi Al-Fatih Timur Ada lagi Ancelalaya Al-Dinsias Ada lagi Dininga Al-Fatih Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Kita lanjut ke materi selanjutnya Kita lanjut ke materi tinggi Sembilan slide Oke kita ke marketing mix Kalau dari bahasa Inggrisnya kira-kira kalian bisa meng... Tidak enggak apa marketing mix Campuran 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 bu Apa-apa mix Kayak saya kalau buju sedikit disurut Mix apple sama wortel Mix jambu sama julian Mereka julian Mereka juliannya sampai buah Mereka julian langsung ya Jadi marketing mix tadi seperti disampaikan ada beberapa pendapat ya Bahuran Campuran Mengacu pada setangkaan keindakan Atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan Dalam komosikan jasa atau produk Pertama kali Digunakan oleh Mel Gordon Yang pemerintah itu berdasarkan Yang pemerintah itu berdasarkan Kalau saya seorang eksekutif bisnis Berdasarkan sebagai Mix of ingredients Apa? Mix of ingredients Yang campur banget ya Maksudnya Apa yang ada Dikrea Disatukan Kolaborasi Dicampur Dibawur Kolaborasi Dimikskan Sehingga membuat satu formula Satu hal yang inovatif Masih definisi Kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang dikendalikan dari target market market atau pasar Dikenal sebagai istilah peluang masyarakat menghasilkan pemasaran atau strategi yang digunakan sebuah perusahaan atau oleh seorang peluang usaha dalam mempromosikan jasa atau produk atau layanan yang mereka jual atau pawarkan di pasar Mari pasang sudah ya Tempat untuk beli Tempat untuk beli Tempat untuk beli Tempat untuk beli Kalau kita berbicara tentang marketing mix Kita kenal dengan adanya Seven pillars of marketing mix Ada produk, price, price, solution, physical, obedience, people, dan physical size Kita akan bahas satu persatu Dari produk Produk ini berarti sesuatu yang dapat dijual Bisa dalam bentuk Jasa Jasa Layanan Layanan Barang Atau produk digital Foto Foto Ini gacuan yang tampak menarik saja bisa dijadikan sebagai produk Kan menarik Kalo di ini Siapa ya Ini gacuan Kata ya Apa yang Tampilannya bagus kan Gitu ya Ternyata Oh ya begitu aja Tapi dengan adanya media digital yang sudah bagus Ditambahin cahayanya Dikurangi Bayangannya Ditojolkan warna A, B, J, D, D Gak lama pun dia ditonjolkan Warna Merah Yang ditonjolkan Ternyata Yang terlihat biasa saja Yang terlihat menjadi kelihatan Nah Sudah menarik Gitu tadi Konsumen Penasaran Gitu Gambarnya Wow Ya Kemudian Ketika mengembangkan software produk Perlu memastikan terlebih dahulu Apakah produk itu diinginkan Atau dibutuhkan oleh pasaran atau tidak Kalau makanan gak habisnya ya Karena menjadi salah sealam Jadi Salah satu kebutuhan Pokok Pokok Terus sekali Kemudian pokok Kita Terlalu makan Dijuk Betul kan Tapi bukan hanya Dijuk untuk makan Betul Tapi kalau Kemakan Temas Mau-mau Jadi Lihat saja Sekarang itu Kuliner itu gak seperti dulu Dulu Jangan saya terlihat Kuliner itu gak sebanyak Sekarang Alur-alur itu masih sepi Alur-alur mana pun sepi Sekarang Ada hal yang sepi Ada hal yang sepi Saya Kemana-mana Ada hal yang sepi Masjid Ada hal yang sepi Ada hal yang sepi Mulai Bakso bakar Cireng Syomeng Apalagi Masjid Bakso bakar Bakso bakar Apa namanya Jambung bakar Apa biasa ikannya kopi Jasukir Jasuke Masjid Masjid Terus Apa Cilol 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 Cimol Sembaran 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 Air penerang juga ada Air penerang juga ada Air penerang juga ada Air penerang juga banyak Kan deh gampun saya Saya jalankan Jambung kukut Saya kena posisi Terus lucu Ceritanya jambung kakak Jangan kan dalam tempat Sekolah kakak itu Masuk Kan jalannya masuk ke dalam itu Kepala Jangan 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 Upada Jangan Tidak Jangan Cintai Tadan Untuk Tekn UH свобод T�� definitive Ini panggilan jalan itu mulai dari bakso kualitas, si you my my papa mini, ashtag, kepala milo, terus bakso kualitas. Astagfirullahaladzim, dikis miring bulan itu mencari rezeki, maksudnya kok yuk payu kok gitu loh maksudnya. Memang beda-beda, yang jual disitu kira-kira? Gak ada yang sama, yuk payu yuk, terus kemudian saya tunggu disitu ya Allah, Ini saya bener-bener tunggu, ini kakak sejam menutup saya. Kemana gak pengen lo didepkan gitu setiap hari, setiap waktu loh. Karena harus naik nangka itu 10 ribu habis dong jajahnya. Yang saya disitu duduk setengah jam aja 216 ribu ya. Jadi yuk isya lo beli gigan itu, gigan itu. Tapi kan yuk perkemu, masuk bobo untuk mencari. Perkemu lah, gitu ya. Perkemu, mungkin anak-anak sekolah baru gigan itu aman gitu ya. Tapi kalau saya beli, 3 ribu. Duh bonggok, jangan buat anak-anak itu, gue tuh lo lewat gitu ya. Mau gak, mau 10 ribu. Gak sebuah, 6 ribu. Indah lagi, Esther, 10 ribuan gitu loh. 4 ribu, Esther, 4 ribu. Berusaha terakhir, gak so, kakak enaknya. Wuh, itu saja. Mencirai, temennya juga enak. Mencirai apa-apa ya. Aduh, sempat bubar. Kakak, enak tuh, kak. Kamu itu nah, mulai pulang boyo. Saya ditampak terus, aku lalu kakak. Mulai pulang jam margol. Jemput bunda setengah satu. Bunda kan jadi boros disini. Kakak yang merasa baik-baik saja. Emang aku ngapain salahku? Jumlah, nggak salahku. Dari informasi ke bunda. Bunda jadi kesuai disini. Kesuai disini, bunda jadi memapu. Jajahnya gak bisa habis, kak. Gila lah, bunda belum maaf. Masalahnya. Kan terus lapar-laparnya tinggi. Kalau kondisi lapar, aku lihat kayak gitu. Aduh, gak bisa. Enggak, gak bisa. Kayak saya baru-baru orang yang muntul. Tolong yang muntul. Maka yang muntul tadi. Mungkin baru belinya 2 ribu. Ya, ini. Proyek kayak ini. Kemudian, selain itu produk yang dijual juga melihat kebutuhan tadi ya. Memberi solusi enggak? Masa harus. Solusinya kalau pemakanan benar jelas. Memadamkan kelahan. Kemudian berikutnya ada price. Price atau harga. Ini ada yang dia harus dikularkan oleh target konsumer untuk membeli atau menggunakan produk. Atau lainnya untuk pertawatan. Tergantung dari nilainya. Dan yang dapat dilaksanakan oleh konsumen. Makanan kalau enak, mahal. Jadi murah. Tapi kalau makanan seorang murah-murah, itu merah enak. Astagfirullahaladzim. 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 Benar gak? Benar. Ketika produk pelayanan ini memiliki hajar rendah, maka produk pelayanan dapat digunakan oleh lebih banyak konsumen. Tapi kalau rendahnya tinggi, dia biasanya akan didatangi oleh orang-orang yang ekonominya menang ke atas. Saya punya pengalaman. Ternyata kalau tempat makan sebutannya resto, Kalau ketemu dengan resto, pasti jatuhnya mahal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Padahal tempat warung makan atau rumah makan standar, Kalau kakak ini menghapalkannya dari bahasa Inggris. Kalau di warung makan kan hanya ke pintar yang punya. 5.000. Nanti kalau di resto, di kake, itu jadi black coffee. Tapi biaya kakaknya mahal. Ya Allah. Jadi Rp15.000. Black coffee di barang-barang. Di restoran, di cafe kan. Padahal di warung makan, di warung makan. Itu paling menarik usah benar-benarnya kan. Tapi kalau di resto, jadi Rp15.000. Bukankah? Sebetulnya dari dan black coffee. Black coffee hitam. Black coffee hitam. Black coffee hitam. Ya, ini. Jadi, Dari price pun juga bisa memutuskan apakah sebuah produk ini, bisa diterima masyarakat atau? DTH. Kemudian ada place. Ini mengacu pada lokasi dimana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses atau mendifortan atau lainnya yang disediakan. Selain untuk lokasi fisik, seperti topo, kandang, pati, hijau ya. Plus, di sini sekarang sudah naik ke megawasnya. Jadi, di syarikat dapat lebih. Ya kan? Ya. Lewat place. Ya. Miksu. Miksu. Saya sudah jadi wabah miksu saya ya. Itu benar-benar kakak itu. Ya. Kak, kumpul ini, walaupun belum ada miksu. Apa sih kak miksu kak? Miksu. Pak miksu nih. Ternyata hanya S-Pin yang ditaburi dengan? Boba. S-Pin Sunday. Ya. Biar lagi A-C itu loh. Saya jadi Rp. 5.000. Ternyata miksu jadi harga? Rp. 16.000. Rp. 16.000. Rp. 12.000. Rp. 16.000. Rp. 16.000. Ada bobanya. Ternyata yang berlaku. Pernah. Ternyata yang berlaku. Ternyata yang berlaku. Buatnya beli piano aja. Lainnya bolesan sama panggung. Gak nanggung. Beda banget lah. Gau teksturnya. Eskrik itu samaan dan bolesan. Sama dengan egel. Gak nanggung. Gak nanggung. Gak nanggung. Gak nanggung. Gak nanggung. Ples. Jadi media sosial juga sedang. Perperan banyak. Miksu itu kan namanya jadi TikTok. Iya. Ya. Ketika saya posting miksu, tetap anggap banget saya pada ebu Terutama ya remaja-remaja Kadang saya memang menyimpan nama-nama remaja Beli gimana? Iya Beli gimana bud? 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 Ada ya ketika di suko arjo Suko arjo juga udah miksu Kaga ya kalau mau kasih muka, ini sebenarnya beli miksu di suko arjo sampai emang kelewet Ini ya westring Mau nanti casewik Untuk uniksu beli mak Boleh pencegatan Selanjutnya ada promosi Promosi Ini cara mempromosikan protokolainan agar menjatuh target Sehingga bisa menghasilkan penjualan atau bisa menggunakan kata-kata papan reklamu ayat di BK itu kan ada papan reklamu ada foto saya yang sudah gimana yang sudah jelas kan S2 Tomo tulis nanti itu ada foto saya tapi yang terlihat kalau di kalian sekarang enggak ada foto saya oh enggak ada saya karena pas saat foto bersama di game video itu saya benar-benar jadi enggak ikutan foto ketawaan ya enggak benar-benar kalian disitu enggak ada saya masjid yang nonton belum ya nanti lihat saja ada foto saya disitu enggak ikutan saya telah berdata mungkin jadi jadi enggak ikutan foto ini terus kemudian perkembangan teknologi banyak perusahaan yang menggunakan strategi digital penggunaan melalui media sosialnya alat terkait dengan place ini kalau saya punya pengalaman tidak semua makanan yang dijual di order ojek online itu menyediakan tempat atau menyediakan makanan ini untuk makan di tempat jadi ada yang dia hanya bekerja sama dengan ojek dia hanya menyediakan makanan ini untuk beberapa di beberapa take away take away saja dia tidak menyediakan tempat disitu karena saya juga punya pengalaman dari kakak saya, sepupu saya dari jangkata jauh-jauh yang katanya disini viral apa gitu saya lupa ketika didatangi enggak ada tempat untuk makan di tempat semuanya take away dia jadinya tapi ramai ramai untuk ojelnya itu ramai tapi dia take away spesialist take away banana apa itu namanya banana panahan bisa dipotong Pisan burung Pisan burung pisan burung kan kami kasih��요 cam di dedim jadi pisangnya usus pakai ini apa namanya tepung tepung rok Ken bubar bisa misalnya memang satu gitu ya, satu pisang itu terus dibusuk, terus dikasih tepung, terus dikasih tepung, terus dikasih tepung, terus dikasih topeng, pisang goreng tapi ternyata bisa saya lho, ketika dikasih sana nggak ada tempat yang terjemahkan tempat, semuanya dikasih ini untuk place and promotion, selanjutnya ada people atau sumber daya atau orang-orang yang menjalankan pemasaran ini menjadi salah satu elemen penting pada sebuah perusahaan atau bisnis orang itu maksud itu bisa mencapai customer service, marketing, pengemasan, pengiriman barang, trainer dan lain sebagainya kalau kuliner dan lain-lain ada kopi bahkan kalau restor-restor ini ternyata dia berani bayar mahal untuk seorang kopi untuk menjauhkan masakannya tetap enak di kopi-kopi, di kapi, di kapi, di tempat ngomong kopi-kopi seperti itu itu juga dia berani membayar dari staff yang fokus di dalam perkopian untuk melolah kopi biar kena untuk ini maksudnya ada ilmunya, ilmunya dari staff orang-orang yang berbisnis menjadi 3 aspek utama memberikan karyanya berkualitas, milik semangat yang tulus dan yang terbuka untuk menerima feedback atau masyarakat kalau tidak berkualitas, yuk susah kemudian proses, ini bagaimana protek kelayanan dikirimkan ke pelanggan elemen ini dapat dipakai seluruh alur atau mekanisme yang perlu dikonsummen lakukan masyarakat mendapatkan produk ke pelanggan ini perlu dipastikan bahwa proses yang dibutuhkan sudah diatur dengan baik sehingga dapat meminimalkan biaya yang perlu dikeluarkan selain itu, proses juga harus bisa memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk ke pelanggan tempatnya yang terlalu masuk ke dalam mikso itu, pernyataan mikso itu masuk ke dalam bu di gole-gale ini juga masuk ke dalam bu di buku harga itu juga masuk ke dalam bu tapi mikso nya ada di luar tulisan mikso kotak, gede-gede ada di luar kan harus mencari itu mikso nya yang lebih ingat itu juga kreatif, masuk ke proses kita kemudian ada cycle evidence ini bukti fisik yang merupakan sebuah suatu yang dapat dilihat oleh pelanggan sehingga mereka berinteraksi dengan bisnis yang berusaha contohnya projek pengemasan tanda terimanya kontasi pengirimannya desain interior pokok atau tempat makan kadang kan kita datang kesana kalau tempatnya yang bagus untuk foto bener gak? bener, bener istrasa ini sepatu nya istrasa ini sepatu karena itu tadi di instagram-instagram dia terimanya tadi tempatnya bagus nih tempatnya bagus kan gitu ya kemudian eee website internet pokok situs websitenya menarik ya toh logo elemen ini menuju pada secara staff bekerja atau secara mereka berpakaian juga tapi meyakinkan ya ini psychotherapy dan skill di pada kondisi kita kita memberikan pelang pelayan ya jadi kayak saya misalnya postum saya seperti ini tapi kalau menjadi baik saya pakai prong ya yuk selain bisa untuk menjaga baju tetap bersih bersih baik gak kan kepercayaan konsumen juga enggak baju kalau gak pakai apon tenang minyak tenang limo-limo waris berjalan ya 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 kemudian tidak lagi memperhatikan melakukan komponen pandemi fisik atau yang terlihat dari luar ya lebih yakin untuk menggunakan projek atau lain dengan mungkin bisnis dapat melakukan penjualan yang lebih banyak daripada sebelumnya saya pernah ketemu dengan satu gastroparis yang secara fisik terlalu aman terlalu aman karena memang dia bekerjanya notaris ini memang ada di daerah kedesaan ya karena mau anak juga mau gak lakukan mau kan ketemu sama notarisnya notarisnya itu datang kondisinya kayak omos habis dari ragam boleh ya ya ini notarisnya saya dengan ini apa namanya dengan calonnya ini notarisnya iya 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 saya jadi insikir mutuk ya jadi saya ya jadi ketika melihat oh kayak gini loh figurnya itu kan jadi aku gak panok ya kan gitu iya jadi memang selesai sih urusan pertanganan jadi makan dari awal dari sikir aja dulu ya iya iya tapi kita akan suka besok lalu 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih